Taukah kamu, nama hasil dia, bukanlah Polkadot Man? Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada film The Suicide Squad Garapan James Gunn, kita diperkenalkan dengan karakter Polkadot Man yang diperankan oleh David Dasmalsian, di mana aktor ini cukup banyak memerankan karakter di berbagai macam film dan series di DC Comics. Seperti yang kita tahu, Polkadot Man adalah salah satu anggota dari Suicide Squad, namun tidak dijelaskan dalam film bagaimana asal-usulnya dan apa saja kekuatannya. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan asal-usul Polkadot Man dan apa kekuatannya. Seperti biasa, agar kamu mendapatkan informasi yang lengkap, saya akan membahasnya dari dua versi, yaitu versi komik dan versi DC Extended Universe. Oh iya, sebelum mulai, saya mau berterima kasih dulu kepada Eric 2020 yang sudah merequest untuk membahas karakter ini. Buat kamu yang punya saran karakter apa lagi yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saran yang menarik pasti akan saya bikinkan videonya. Oke, cukup basa-basanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Polkadot Man pertama kali muncul pada komik detektif komik di isu 300 pada tahun 1963. Karakter ini diciptakan oleh Bill Finger dan Sheldon Moldove. Ia memiliki nama asli Abner Grill dan sebelumnya dipanggil dengan sebutan Mr. Polkadot. Versi komik Pada kemunculan pertamanya, Mr. Polkadot adalah salah satu dari tiga anggota kru yang mencoba mencuri cleaning plan. Saat pertama kali diperkenalkan, nama awalnya adalah Mr. Polkadot. Batman dan Robin bertarung melawan Mr. Polkadot dan Mr. Polkadot melawannya dengan melemparkan berbagai macam senjata yang terbuat dari Polkadotnya. Polkadot yang dilemparkannya ada yang berubah menjadi gergaji, menjadi sinar bim raksasa, bahkan ada yang berubah menjadi tis raksasa dan menjadi kendaraannya. Pada akhirnya, Mr. Polkadot berhasil kabur. Batman dan Robin pun akhirnya mengetahui bahwa sumber kekuatan dari Wizard Polkadot adalah dari kostum dan sabuknya. Setiap yang melepaskan Polkadot dan bajunya, Polkadot tersebut dapat berubah menjadi barang apapun yang diinginkannya. Mr. Polkadot melakukan berbagai macam aksi kejahatan yang terkait dengan pencurian di tempat yang memiliki dot, ada setitik di lokasi atau bangunannya. Seolah-olah ini adalah ciri khas dari tindak kriminalnya. Batman dan Robin terlihat selalu ketinggalan satu langkah di belakang Mr. Polkadot sepanjang waktu. Robin hampir menangkapnya saat Mr. Polkadot sedang mencuri ice skating ring. Tapi Mr. Polkadot melemparkan Polkadotnya ke Robin yang berubah menjadi 20 kepalan tangan dan memukuli Robin hingga ia kewalahan dan membuat Mr. Polkadot berhasil kabur. Kemudian, Robin memiliki ide untuk melacak Mr. Polkadot dengan menggunakan macan tutul. Namun, Robin malah pingsan dan tertangkap dan dimasukkan dalam kurungan oleh Mr. Polkadot. Mr. Polkadot memaksa Robin untuk menulis surat kepada Batman dengan tujuan untuk menyebab Batman dan menghabisinya. Robin menulis surat tersebut, tapi diam-diam menulis pesan rahasia dengan menggunakan braille untuk Batman. Agar Mr. Polkadot tidak menyadarinya. Batman membaca pesan tersebut dan menggunakannya untuk melacak lokasinya. Lalu membebaskan Robin, mengalahkan Mr. Polkadot dan memasukkannya ke dalam penjara. Setelah cerita di komik tersebut, Mr. Polkadot tak pernah muncul di komik manapun selama 33 tahun. Ia baru kembali muncul pada komik Batman GCPD isu pertama pada tahun 1996. Pada kemunculannya ini, barulah ia mengganti namanya menjadi Polkadot Man. Pada komik ini ditunjukkan bahwa ia sedang memukul petugas polisi GCPD pada saat perampokan permata. Namun, aksinya tak berlangsung lama, karena tiba-tiba ia tak bisa menggunakan kekuatannya dan akhirnya ia dipukul oleh Harvey Bullock yang menghentikannya. Faktanya, Polkadot Man tidak pernah bergabung menjadi anggota Suicide Squad, baik di Detective Comic, New 52, maupun Rebirth. Namun, Polkadot Man muncul di universe yang tidak canon dengan main universe, yaitu adalah Comic Injustice 2 yang diangkat dari video game. Polkadot Man menjadi bagian dari Suicide Squad dalam universe ini yang dipimpin oleh Amanda Waller. Namun, Jason Todd yang menyamar menjadi Batman mendatangi dan mengalahkan mereka dan mengambil alih kendali Suicide Squad. Jason memutuskan untuk membunuh anggota Suicide Squad yang sulit untuk dikendalikan, ceroboh dan tak berguna. Dan sayangnya, Polkadot Man termasuk di dalamnya. Akhirnya, kepalanya diledakkan dengan bom yang sudah terpasang di kepalanya, dan akhirnya dia pun mati. Versi DCU Ebner Krill, atau juga dikenal sebagai Polkadot Man, adalah seorang penjahat metahuman yang dapat menumbuhkan binting-binting multiwarna dari tubuhnya dan dapat mengubahnya menjadi senjata. Ia adalah anggota tim Task Force X yang kita kenal sebagai Suicide Squad yang dikirim ke Korto Maltis untuk menghancurkan proyek Starfish. Polkadot Man memainkan peran penting dalam misi dan selama pertarungannya dengan Starroh, ia berhasil memenuhi mimpinya menjadi superhero, walaupun pada akhirnya, ia diinjak dan mati oleh Starroh. Ebner Krill adalah anak lari seorang wanita yang terobsesi dengan superhero. Ibunya adalah seorang ilmuwan di Star Labs, dan menggunakan penelitiannya untuk mencoba mengubah anak-anaknya menjadi pahlawan super. Ebner Krill terinfeksi virus antar dimensi yang menyebabkan binting-binting percahaya dan benjolan terbentuk di atas dan di bawah kulitnya. Persobahan tersebut membuat banyak saudara Krill yang meninggal. Walaupun Ebner Krill tetap hidup, tetapi ia harus membuang binting-binting itu dua kali sehari, atau virus yang menyebabkannya akan mulai memakannya dari dalam. Sebagai hasil dari eksperimen ibunya dan menyaksikan penderitaan dan kematian saudara-saudaranya, Krill mengalami PTSD. Dia melihat ibunya di setiap wajah yang dia lihat. Dia tidak suka membunuh, tetapi dapat melakukannya jika dia membayangkan targetnya adalah ibunya. Ini menyedatkan bahwa bisa jadi dia mungkin telah membunuh ibunya. Pada tahun 2021, Krill direkrut oleh Amanda Waller sebagai tim cadangan untuk Suicide Squad. Dia beserta timnya yang lain diberi pengarahan tentang misi tersebut, yaitu untuk menghancurkan penjara dan laboratorium era Nazi yang dikenal sebagai Jotunheim bersama dengan projek Starfish yang rahasia. Ebner Krill sangat pemalu, berbicara lembut, gampang putus asa, dan tampaknya tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan metahumannya. Ini diakibatkan karena kekuatannya dipandang sebagai lelucun oleh sesama narapidana karena mereka terus-menerus mengejek kemampuannya dan memanggil namanya. Akibatnya, ia sering terlihat gugup dalam pertempuran. Dia begitu menderita dan memiliki keinginan untuk mati. Polkadot Man bukanlah penjahat yang keras dan memiliki hati yang baik karena dia tidak suka membunuh. Polkadot Man memenumbuhkan bintik-bintik multiwarna dan benjolan percahaya di tubuhnya dari waktu ke waktu. Dengan bantuan serong tangannya, Polkadot Man dapat memproyeksikan titik-titik multiwarna sebagai peluru penghancur dari tangannya. Polkadotnya bersifat membakar, mampu menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Polkadot Man adalah seorang engineer yang berpengalaman karena mampu membuat seragamnya dan sepasang serong tangan berteknologi canggih yang membantunya meluncurkan bintik-bintiknya. Ebner Krill menerita trauma psikologis yang parah berasal dari eksperimen ibunya terhadap dirinya dan saudara-saudaranya, serta menyaksikan beberapa saudaranya meninggal akibat eksperimen tersebut. Trauma ini mengakibatkan sikapnya yang pendiam, bersuara lembut dan canggung. Itu juga mengakibatkan dia menganggap semua orang di sekitarnya sebagai ibunya, serta kemungkinan depresi dan pikiran untuk mundur diri. Itulah dia penjelasan tentang asal-usul Polkadot Man. Semoga dari penjelasan tadi, kamu bisa mendapat info baru tentang origin dan kekuatan Polkadot Man, baik dari versi DCU maupun versi komik. Nah dari dua versi tadi, versi mana nih yang kamu suka? Tulis jawaban dan alasan kamu di kolom komentar ya. Jawaban terbaik akan saya pin di kolom komentar. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan tentu saja bunyikan lonceng agar kamu mendapat notifikasi tiap saya upload konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya! Sub indo by broth3rmax